Intro Assalamualaikum Wr. Wb Saya Tri Andi Kali ini saya ada di Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Tepatnya Dipusat oleh-oleh Getuk Taki Yang ada di Tawangmangu Saya akan mereview Pembuatan Getuk Taki ini Langsung di pusatnya Untuk lebih lengkap dan jelasnya Ayo kita hip hop ke dalam Intro Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat siang Siang Pak Edi Ya Pak Andi Sahabat Traveler Kali ini saya ketemu dengan Pak Edi Beliau ini owner dari Getuk Taki Ini adalah sebagian ini Untuk penjualan Getuk Taki Tidak hanya Getuk Taki Banyak sekali Hasil-hasil dari UKMKM Yang beliau Pasang di showcase-nya Pak Edi Saya nanti dibantu Untuk produk Getuk Taki ini ada di sini Atau di tempat lain Di tempat Di atas ini nanti Produksinya di atas Oh di sini Saya nanti diperkenalkan Nanti kami tahu Sahabat Traveler Itu bisa Tahu Bagaimana Cara pembuatannya Dan produk apa saja Yang dibuat Oh J Monggo Pak Andi Sampai jumpa di video Ini di tempat produksinya Ini di tempat produksi kami Untuk olahan singkong Dan ketila lambat Mungkin yang bisa disampaikan Dari prosesnya Bagaimana awalnya Iya Pak Andi Jadi untuk proses kita Pembikinan Getuk Itu bahan baku utamanya Singkong Jalak Towo Singkong Jalak Towo Ini singkong Asri sini Asri Tawamangu Lereng Gunung Lawu ini Setelah dikupas Setelah kita kelupas Dicuci Dicuci Di sebelah sini Kita cuci Setelah kita cuci Untuk bahan bakunya itu Semua kita timbang Supaya nanti Untuk kualitasnya Bisa terjadi Nah ini Salah satu Menjadi kelebihan kita Di Getuk Taki ini Untuk proses pengukusan Kita masih menggunakan Kayu bakar Ini yang menjadi Cita rasa Getuk Taki ini Memang lebih enak Dan lebih empur Ya Jadi untuk proses pengukusan ini Kurang lebih 50 sampai Satu jam 50 sampai Satu jam Untuk proses pengukusan ini Kita juga kasih daun pandan Supaya harum ya Lebih harum Lebih wangi lagi Oke Setelah dari sini Masuk ke Setelah kita kukus Kita selanjutnya Masuk ke tempat produksi Pencampuran bumbu dan bahan Oh Ini pun kami juga Masih Mempertahankan Kearifan lokal Artinya Proses pencampuran Bumbu dan bahan itu Kita masih menggunakan Jocoh Atau tumbuk Oh Jadi nanti kita tumbuk Kita Jocoh Sampai Halus Sampai lembut Dimana Proses pencampuran Bumbu dan bahan ini Kita ada Quality control Yang pertama Jadi Karakter singkong Itu kan ada Sontrot-sontrot Ya Nah itu Kita pilih Duduk Yang tidak layak Untuk kita konsumsi Kita Nah itu Kita pilih Duduk Ambil dulu Semua bahan baku Gula pasir Barutan kelapa Itu pun Kita semua timbang Juga Setelah dari sini Ditumbuk menjadi Halus Oke Menjadi Terus Di Prosesnya Dimana lagi Selanjutnya Nanti kita Turun ke bawah Dimana proses selanjutnya Itu proses Pembentukan 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 gedoknya Proses pencampuran Bumbu dan bahan ini Kurang lebih 20 Sampai 25 menit Jadi Sampai Bener-bener Setelahnya Menyatu Bener-bener Nanti lebih Halus dan Lebih Kumpur Dan prosesnya Ini nanti dua kali Pak Andi Setelah ini Nanti dipindah Yang tempat itu Kita balik Yang posisi di bawah Itu nanti Di atas Kita tumbuk lagi Ditumbuk lagi Ditumbuk lagi Berarti benar-benar Halus ya Biar lembut Nanti bisa Campur Bumbu dan bahannya Baik Ini juga Salah satu Kelebihan kami Bagaimana Masih mempertahankan Kearifan lokal Kenapa kok Tidak pakai mesin Karena memang Kaitan dengan makanan Itu kita Prioritaskan Dengan rasa Jadi Kita masih Pertahankan Untuk prosesnya Masih kita tumbuk Karena memang Mempunyai cita rasa Yang lebih Seperti kalau kita Nyambel Bulek sama di blender Lain Jadi Enak Di ulet Sama Ini gedok Di tempat kami Ini kita masih Tumbuk Atau kita masih Cucuk Pakai handmade Masih pakai tangan Oke setelah ini Dimana lagi pak Kita bisa turun Atau nanti Nunggu sebentar pak Ini bagaimana Kita untuk Pencampuran Bumbu dan bahan Ini kita tumbuk Kita masih tradisional Pakai alu Atau kayu Oh ditumbuk Ya Ini berapa Kwital Kalau ini Beratnya 25 kg Singkong 25 kg Jadi 1 dandang Tadi Beratnya 25 kg Bumbunya juga Gula Pasir Larutan Kelapa Segar Dan ini Higienis ya Sahabat Traveler Bahwa Kebersihan Dijaga disini Bahkan Selalu pakai Masker Jadi Jangan khawatir Sahabat Traveler Getuk Taki ini Diharap Dengan Higienis Untuk SOP nya Memang kita Prioritaskan Dengan Higienisan Produk Makanan Itu Supaya Nanti Memang Layak Untuk Dikonsumsi Sampai Halus Ya Sampai Campur Sampai Semua 20 Sampai 25 Mungkin Pak Andi Dan teman-teman Traveler Bisa Turun ke bawah Proses Selanjutnya Yaitu Proses Pembentukan Geduknya Di tempat kami Itu Kita Bulet-bulet Seperti Bakso Seperti Bakso Ini Tapi Tidak ada Gram-graman Gitu Tidak Filling Sampai Ini Filling Jadi Kiro-kiro Beratnya Sekian Tapi Kurang lebih Dalam Satu Kemasan Itu Nanti Akan Sama Jadi Tadi Pak Andi Teman-teman Traveler Setelah Kita Tumbuk Kita Turunkan Hewat Mesin Ini Baru Kita Bentuk Dimana Proses Pembentukan Ini Juga Ada Quality Control Yang Kedua Jadi Ada Karakter Singkong Yang Masih Keras Dan Masih Ada Sontrot Ini Yang Tidak Layak Untuk Kita Konsumsi Kita Pilar Jadi Benar-benar Lembut Ya Sudah Ada Sontrot Dan Produk Keunggulan Kami Ini Produk Frozen Dimana Bisa Kita Kirim Di Beberapa Daerah Di Jakarta Di Surabaya Itu Kita Pembikinannya Itu Kita Baluti Dengan Tepung Roti Atau Parnir Mungkin Ketahan Sampai Berapa Lama Yang Bisa Parnir Kalau Di Luar Freezer Itu Kita Tahan Dua Airi Aman Kalau Tanpa Freezer Kalau Di Dalam Freezer 7 Bulan Aman 7 Bulan Aman Aman Di Dalam Mendingin Kita Sudah Ada Legalitas Dari Halal Paten Kita Sudah Sudah Ada Kebetulan Ini Rasa Durian Yang Suka Getuk Durian Ini Kita Bikin Yang Getuk Rasa Durian Warnanya Kuning Jadi Kita Ada Dicampur Sama Durian Ini Atau Darem Dicampur Jadi Kita Ada Rasa Duklan Ada Rasa Nangka Ada Rasa Gula Merah Ada Rasa Geduk Jeluk Purut Ada Rasa Geduk Rasa Jair Terus Kita Ada Geduk Yang Topping Anak-anak Coklat Keju Coklat Hacang Ada Baru Setelah Ini Nanti Dipress Ya Divacum Gitu Ini Dipacking Langkah Selanjutnya Yaitu Packaging Packaging Untuk Proses Pembuatan Seperti Ini Sudah Berapa Lama 7 Tahun Kurang Lebih 7 Tahun Ya Tapi Pandemi Kemarin Hampir Dua Tahun Kita Terdampak Berhenti Total Berhenti Total Tapi Tidak Total Artinya Kita Tidak Mengurangi Karyawan Cuma Produksinya Itu Dua Minggu Itu Dua Kali Tiga Kali Dua Kali Oke 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 Pak Andi Teman-teman Untuk Traveler Jadi Setelah Nanti Kita Press Tadi Ini Tempat Penyimpanan Di outlet Kami Daginginkan Untuk Nanti Bisa Pengiriman Keluar Kota Pertahan Agak Cukup Lama Kalau Masuk Dan Kebetulan Teman-teman Untuk Outlet Kami Ini Kami Juga Menampung Dan Menjual Produk Dari Teman-teman UMKM Kabupaten Karanghan Ini Beberapa Legalitas Kami Mulai Dari Halal Halpaten Kita Sudah 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 Ini Artis Dan Gubernur Tokoh Tokoh Sintri Koperasi UMKM Pak Teten Mas Dukti Pak Yasin Lipo Almarhum Hujud Kempo Oke Sahabat Traveler Tadi Kita Sudah Melihat Review Cara Pembuatannya Sampai Dengan Pemasarannya Saya Kira Untuk Ketuk Taki Saya Rekomendikan Untuk Bisa Didatangi Dan Diborok Mungkin Ada Patun Pantun Yang mau Disampaikan Gula Pasir Dari Tebu Minuman Jepang Namanya Sake Ayo Wisata Ketawang Mangu Jangan Lupa Mampir Ke Gedok Taki Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Diborok Jangan Jangan Terima kasih.